Kontroversi Asmahan, Prinses Drus al-Atras of Syria Asmahan tidak pernah ditakdirkan menjadi wanita biasa. Dengan kecantikannya, ia dikatakan mampu mengatur negara Mesir melalui dua pria paling berpengaruh yang jatuh cinta kepadanya, Ahmad Hassanin Pasha, seorang kepala dewan kerajaan, dan Murad Mohsin Pasha, direktur properti kerajaan. Terlebih, ia memiliki musuh besar, yakni Ratu Mesir Nazli Sabri, yang cemburu dan berusaha menyingkirkan Asmahan dari Mesir. Asmahan menikah tiga kali, meski banyak pria jatuh cinta kepadanya. Sang Putri Syria hidup mewah dan kecanduan dengan judi. Dalam hidupnya yang singkat, Asmahan telah melakukan banyak hal ekstrim, dari menjadi agen mata-mata, melakukan percobaan bundir dua kali, serta menggunakan kecantikannya untuk berkontribusi dalam Perang Dunia II di kawasan Timur Tengah. Berikut adalah kontroversi Asmahan, Prinses Drus al-Atras of Syria. Dengan nama lahir Amal al-Atras, Asmahan lahir sekitar tahun 1912, dari pasangan Fahad al-Atras dan Alia al-Mundir. Ayahnya adalah orang Syria dari klan Drus al-Atras, yang terkenal karena perannya dalam melawan pendudukan Perancis. Sementara ibunya merupakan mantan seorang penyanyi. Jika dilihat dari silsilah, Asmahan adalah sepupu kedua Sultan Amir al-Atras. Asmahan tidak hanya terlahir sebagai seorang putri bagi orang Drus, tetapi ayahnya juga menjabat gubernur distrik Demirsi di Turki, pada masa-masa terakhir runtuhnya ke Kaisaran Ottoman. 25 November 1912, Keluarganya melarikan diri dari Turki dengan ibunya yang saat itu sedang hamil. Mereka berangkat dengan kapal dari Izmir, di mana Asmahan lahir di atas kapal. Nama lahirnya Amal al-Atras yang berarti harapan, merupakan doa kedua orang tuanya karena kondisi keluarga mereka yang memburuk. Setelah Perancis berkuasa, keluarga tersebut memutuskan untuk kembali ke Syria. Namun, terjadi insiden kanjar 1922, di mana desa mereka dibom oleh pasukan Perancis. Khawatir akan nyawanya, Alia meninggalkan suaminya serta melarikan diri bersama anak-anaknya. Orang Perancis terus mengejar keluarganya, dan dengan kondisi yang sangat keras, Alia kehilangan dua bayinya yang meninggal akibat kekurangan gizi. Pada akhirnya, keluarga yang berduka tersebut meminta suaka politik di Mesir pada tahun 1926. Beberapa tahun yang lalu, mereka adalah bangsawan kaya dan berpangkat tinggi. Tetapi sekarang Alia bekerja mencuci pakaian dan menjahit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alia mendaftarkan asmahan dan anak laki-lakinya di sekolah Katolik Perancis, dan untuk menerima keringanan biaya sekolah, Alia mendaftarkan mereka dengan nama keluarga Kusah daripada Al-Atras yang kaya. Suatu hari, komposer terkenal Dawud Hosni mendengar asmahan bernyanyi di kamar tidurnya, dan Dawud segera menjadikannya bintang. Asmahan yang baru 14 tahun tampil di tempat paling bergengsi di Mesir, di mana ia menyanyikan lagu yang ditulis oleh Hosni dan saudara laki-lakinya Farid. Sejak asmahan bernyanyi di Mesir, lirik lagu-lagunya ditulis dalam bahasa Arab klasik. Asmahan menceritakan jika sebenarnya ia sangat benci untuk bernyanyi di konser publik dan tidak suka bernyanyi di depan wanita di pesta pribadi. Asmahan selalu merasa jika ia dilahirkan untuk menjadi seorang putri dan bukannya seorang penyanyi. Meskipun ia sudah menjadi bintang remaja, pola pikir tradisional keluarganya justru menghambat potensi asmahan. Tidak peduli seberapa jauh mereka dari Syria, kakaknya Fuad justru menuntutnya untuk menikah dengan seseorang dari komunitas mereka daripada tinggal di Cairo. Fuad dan kerabat drus lainnya menganggap karir di dunia hiburan bagi seorang gadis adalah hal yang memalukan. Fuad menyuruh sepupu mereka Hasan pergi ke Cairo untuk melamar asmahan di mana Hasan langsung jatuh cinta pada asmahan yang cantik. Ia memiliki rambut hitam panjang, bibir penuh, dan mata hijau yang mempesona. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelamar asmahan, matanya hijau seperti warna laut yang harus Anda lalui dalam perjalanan menuju surga. Masalahnya, Hasan adalah pria yang sudah menikah lima kali dan asmahan yang dipojokkan oleh keluarganya tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Hasan meminta asmahan meninggalkan karir bernyanyinya dan asmahan setuju dengan tiga syarat. Pertama, ia tidak akan pernah memakai jilbab. Kedua, pasangan tersebut akan tinggal di ibu kota Syria, Damascus dan bukannya di daerah selatan. Dan yang ketiga, mereka akan menghabiskan musim dingin di Cairo, tempat yang sangat dicintai asmahan. Asmahan dan Hasan tinggal di rumah yang nyaman di Syria dan tidak lama kemudian, asmahan melahirkan putrinya, Kamelia. Asmahan sangat mencintai bayinya, tetapi ia sadar jika ia kehilangan masa mudanya karena menikah, di mana asmahan mulai merindukan Cairo dan karir bernyanyinya. Asmahan dan Hasan akhirnya mencapai titik puncak hubungan mereka sekitar tahun 1939, saat pasangan tersebut sedang berlibur di Mesir. Ketika asmahan bercerai dari suaminya, ia mengatakan sebagai berikut, Saya mendukung Anda untuk kemerdekaan dan pembebasan, dan saya telah melakukan semuanya. Masalahnya, saya diciptakan untuk tujuan lain, yaitu seni. Tahun 1941, Hasan kembali dan menuntut agar asmahan bersedia untuk menjadi istrinya sekali lagi. Asmahan tidak ingin melakukan ini dan kembali ke Syria, tetapi ia kembali terpojok oleh kakaknya Fuad dan seluruh keluarganya. Asmahan putus asa dengan situasi tersebut, dan ia tidak berpikir banyak ketika menelan sebotol pil tidur. Seorang teman menemukan tubuh asmahan yang tidak sadarkan diri, dan ia segera mendapatkan pertolongan pertama. Asmahan kembali ke Mesir untuk merawat ibunya yang sakit, serta merilis banyak lagu populer, yang berhasil menyaingi ratu musik Arab, Ummu Kultum. Dengan ketenarannya, dia menjadi kecanduan berjudi, hidup mewah, dan pestapora. Asmahan memiliki karir singkat di bidang perfileman, dan segera menjadi perhatian sutradara terkenal Mesir, Ahmed Batkan. Keduanya menikah dengan alasan praktis, di mana dengan menikahi pria Mesir, asmahan bisa tetap tinggal di sana. Perlu dicatat, asmahan bukan hanya gadis siriah biasa, dan ia dibesarkan sebagai putri bagi orang Drus, dan komunitas tersebut melarang gadis mereka menikah dengan orang luar. Komunitas Drus membenci karir film asmahan, dan ketika debut pertama film tersebut muncul di siriah, seorang pria di antara penonton memberikan reaksi yang sangat mengerikan. Pria itu segera mengeluarkan pistolnya, serta menembak ke layar ketika asmahan muncul. Lebih buruk, selain memiliki musuh kuat di siriah, asmahan juga harus berduel dengan Ratu Nazli Sabri dari Mesir. Dilaporkan jika kekasih ratu, pejabat tinggi sekaligus ahli pedang bernama Ahmad Hassanin Pasha, telah jatuh cinta dengan asmahan, meskipun Hassanin Pasha telah menjalin hubungan dengan Ratu Nazli selama 10 tahun. Ratu Nazli yang cemburu berusaha mendesak para pejabat untuk mengusir asmahan dari Mesir. Di tengah semua skandal tersebut, pernikahan kedua asmahan mulai berantakan, dan di usia awal 20-an, asmahan sudah dua kali bercerai. Pasca berurusan dengan dunia musik dan akting, asmahan mulai campur tangan di bidang politik. Intelijen Inggris memberinya misi utama pada Mei 1941 untuk mengubah loyalitas klan Drus dari pemerintah kolaborator Perancis ke pihak sekutu. Asmahan harus menjamin jika pasukan Perancis Merdeka yang dipimpin oleh Charles dapat melewati pegunungan tanpa perlawanan apapun dari klan Al-Adras. Asmahan menggunakan pesona kecantikannya untuk mendapatkan bantuan, uang, dan pengaruh dari semua orang yang berkepentingan di wilayah tersebut, termasuk orang Inggris, Perancis, atau Yahudi. Bahkan ketika asmahan ragu jika Inggris akan mengkhianatinya, asmahan tidak segan menjual informasi pada Duta Besar Hitler untuk Turki. Banyak upaya yang dilakukan untuk membunuh asmahan, tetapi untungnya peluru tersebut meleset beberapa inci. Tidak berhenti di situ, dalam perjalanan ke Yerusalem, mobil yang asmahan tumpangi hampir terbalik. Dalam kedua kasus tak wajar tersebut, insiden kecelakaan asmahan dianggap diatur oleh orang tidak dikenal, yang memiliki pengaruh besar. Untuk menghindari skandal, kejadian ini dicatat dalam catatan ambulans resmi atas nama Amal Hussein, dan penyelidikan insiden asmahan dihentikan. Tidak lama setelah insiden tersebut, kakak asmahan, Farid, menceritakan jika seorang temannya membawa seorang peramal ke rumah mereka. Secara mengejutkan, sang peramal mengungkapkan sebagai berikut, asmahan akan naik ke puncak dan memerintah orang penting. Anda akan melahirkan tiga putri, dan hanya satu yang akan hidup, sementara kamu asmahan akan mati di dalam air di puncak masa mudamu. Asmahan ditolak masuk oleh otoritas Mesir, di mana ia tinggal di Yerusalem. Kali ini, asmahan bertemu dengan aktor dan sutradara Ahmed Salim, yang akan membawanya masuk kembali ke Mesir. Asmahan menikah dengan Salim, di mana ini adalah pernikahan ketiganya setelah sepupunya Pangeran Hasan, serta sutradara Ahmed Batkan. Sayangnya, hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik, akibat rumor hubungan asmahan dengan Ahmad Hasanin Pasha, kekasih Ratu Nazli Sabri. Ahmad Salim kemudian meminta Hasanin Pasha menjauh dari istrinya, dan ketika usaha ini gagal, Salim mencoba melakukan bundir. Untungnya, asmahan berhasil menyelamatkan suaminya, dan merawat Salim di rumah sakit. Pagi hari 14 Juli 1944, mobil yang membawa asmahan dan teman perempuannya, menabrak dan masuk ke kanal pinggir jalan, akibat pengemudi yang kehilangan kendali. Mobil tersebut adalah model dua pintu, di mana para wanita duduk di kursi belakang, sehingga mereka terkunci dan tidak bisa keluar. Asmahan dan temannya tenggelam, namun sang pengemudi berhasil melarikan diri. Seorang teman mengungkapkan, jika sang putri mungkin telah meramal kematiannya sendiri. Asmahan pernah mengungkapkan kepadanya, jika suara dengung kanal yang dioperasikan oleh pompa uap industri besar, membuatnya tidak nyaman dengan hidupnya sendiri. Secara lebih lanjut, asmahan mengungkapkan sebagai berikut, Setiap kali saya mendengar hal ini, saya merasa kematian sudah dekat. Banyak teori konspirasi beredar terkait kecelakaan tersebut. Namun pertanyaan besarnya tidak terjawab sampai hari ini, yakni siapa pelaku yang telah membunuh Asmahan. Apakah mantan suaminya, Pangeran Hasan Al-Atras yang telah ia tolak cintanya? Apakah Ratu Nazli Sabri yang cemburu, akibat hubungan Asmahan dengan kekasihnya Ahmad Hassanid? Apakah intelijen Jerman yang membalas dendam akibat Asmahan menyerahkan agen mereka ke Inggris? Atau apakah Inggris dan Perancis yang telah sepakat untuk menyingkirkan Asmahan? Sudah pasti, jika semua pihak yang disebutkan di atas, memiliki keuntungan dari kematian Asmahan. Ketika kecelakaan itu terjadi, usianya masih sangat muda, yakni 26 tahun. Pada akhirnya, Sang Putri Siria yang dilahirkan di atas air, harus menghembuskan nafas terakhirnya di dalam air juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.